Guys, welcome back to my channel, balik lagi di channel aku Sinta Dayanti Hari ini aku pengen ngenalin kalian sebuah brand lama Brand dari jaman-jaman mama kita lagi gadis, mungkin udah ada Yaitu brand dari Vanbo Dan kabar gembira mereka ngeluarin lip cream Lip made lip cream yang super-super duper cute Dan super bagus dan cantik-cantik banget warnanya menurut aku Aku makasih banget sama Nixie Beauty juga yang udah ngasih kesempatan aku buat Cobain produk-produk dari Vanbo Thank you juga buat Vanbo yang udah ngirimin kita produk-produk Lip cream dari Choco Crush Yang kayak gini Dan mereka warnanya super-duper cantik banget kan Packagingnya juga lucu, imut, warna pink gitu tutupnya Aku suka banget tuh Dan dia packagingnya kayak dari acrylic gitu Disini aku punya 5 warna Yang pertama ada warna 01 01 ini It's Ember Day Yang kayak gini Terus yang kedua disini ada Rogue in Minute Terus yang ketiga ada Honeymoon Dan yang keempat ada Scarlet Week Sama yang kelima ada During Sepia Hawa Nah jadi aku pengen bahas dulu dari packagingnya Nah jadi dari packagingnya tuh dia tuh kayak acrylic gitu Terus ada expirednya juga April 2022 disini Nah terus packaging atasnya ini warna pink gitu Ada tulisan Vanbo Choco Rush Lip Cream gitu Dan yang lain-lainnya kayak nggak ada desain gitu sih Cuman ada shadenya juga di bawah sini Ini Kayak tempelan biasa aja Nah terus kita bahas dari segi kuasnya Jadi dia tuh kuasnya kayak gini Tuh Dia kayak pipih banget Pipih banget Jadi menurut aku kuas yang kayak gini nih Enak banget buat ngebentuk bibir Jadi bisa sampe ngejangkalkan sudut-sudut bibir gitu Ini aku bakal swatch dulu ke kalian Ini yang nomor satu Jadi dia tuh warnanya tuh kayak merah-merah bata Agak ke orange gitu Tapi nggak terlalu orange yang gimana Jadi warnanya tuh kayak Ada hint merahnya Ada hint orange-nya juga Dan ada hint coklatnya juga Bagus banget Saya kerasa kayak ringan Nggak berat sama sekali di bibir aku Nggak lengket Dan nggak buat bibir aku kering Itu nilai plusnya Dia nggak crack di bibir kayak Enak aja pakenya kayak ringan Kayak nggak pake lip cream apa-apa Biasa kan ada lip cream yang Kayak berat banget Di bibir terus kayak bikin kering Dan sampe Nyimbulin kayak kulit-kulit Bibir aku kayak terkelupas gitu Jadi kalau di bibir cepet banget keringnya ya Coba kita Kiss proof Apakah dia transfer proof Dia masih transfer proof Apa namanya Nggak made-made banget Nggak kering-kering banget Tapi nggak Kerasanya kayak nggak basah sama sekali Ini harganya Aku nggak tahu harga pastinya berapa Tapi aku pernah denger dari Beauty-beauty flagrant yang lain Ini harganya sekitar Rp45.000 Nah jadi Dengan lip cream seperti ini Apakah Sesuai harganya Bagus kualitasnya Kalau menurut aku sih ini bagus-bagus aja ya Dengan harga yang segitu Warnanya cantik banget Dia bisa nutupin Garis-garis halus di bibir aku Sama warna-warna yang hitam di bibir aku gitu Dia warnanya super-duper pigmented Sekali oles udah langsung nutupin warna bibir aku Ini aku pengen cobain yang nomor 2 Jadi untuk packagingnya masih sama Jangan salah ya guys Biasanya Mungkin formulanya sama-sama aja Nggak Aku punya lipstick yang beda warna Tapi satu brand Tapi formulanya tuh kayak kerasa beda banget Misalkan Warnanya kayak ngejreng gitu Tapi formulanya tuh kayak kerasa berat banget di bibir Kayak keras gitu loh Jadi kayak nggak enak banget Nah jadi ini aku pengen buktiin Apakah si Vanbo beda warna Beda formula Warnanya natural banget ya Ini bener-bener kayak warna bibir Jadi kalau misalkan kalian berpikir Wah itu sih warna lipstick aku banget Kayak warna keseharian lipstick aku Iya aku juga mikirnya kayak gitu loh Jadi ini kayak cocok banget buat sehari-hari Kedua warna tadi Aku ngerasa teksturnya itu sama aja Sama-sama ringan Teksturnya Apa namanya Formulanya juga cair Dan bisa menutupi warna bibir aku Warnanya pigmented Sekali olis juga masih pigmented Terus warna yang ketiga Ini warna favorit aku guys Ini warna honeymoon Jadi warnanya itu kayak warna-warna orange Dia hampir sama kayak nomor satu sih menurut aku Tapi kayak lebih ada hint merah sama pinknya Kayak ada peach-nya gitu loh Tuh cantik banget kan Warnanya kayak fresh Kayak lebih Seger Keliatannya cucok banget buat sehari-hari juga Dan dia gak kering sama sekali Dari tadi aku tuh Ngerasa kayak Aku tuh kan udah pakai hapus Hapus pakai hapus-pakai hapus Tapi gak ada bibir aku yang kering sama sekali gitu loh Tuh aku ngerasa bibir aku makin halus aja Karena digosok-gosok pakai si tisu kan Cantik banget warnanya Aku suka yang ini Nomor 03 Nomor 03 Yang honeymoon Yang honeymoon Mulanya juga gak ada perbedaan Di tiga warna tadi Dan sekarang kita coba dua warna lagi Ini nomor 04 Yang scarlet wig Jadi warnanya tuh kayak Ungu-ungu Muff gitu Aku gak tau deh Nah untuk warna yang nomor 4 ini juga cocok banget buat sehari-hari Dan warnanya tuh kayak warna ungu yang banyak dipakai orang-orang Tapi dia tuh ungunya bukan ungu yang Ungu yang tua gitu ya Dia tuh kayak ungu-ungunya anak muda Ungunya anak gaul gitu loh Untuk teksturnya sendiri juga masih sama dengan Tiga warna yang sebelumnya Masih enak-enak aja di bibir Gak kering Bikin lembab Semua varian Empat varian tadi dia gak ada wanginya sama sekali Kayak biasa-biasa aja wanginya Kalaupun dia ada wanginya Dia sedikit banget Wanginya yang lembut Gak sampe mengganggu gitu Karena yang terakhir adalah Warna During Sepia Hour Ini yang 05 Jadi warnanya itu hampir sama sih kayaknya Hampir sama ya Kayak yang nomor 4 Ini nomor 4 Nih dari sini aja deh Ini yang nomor 4 Ini yang nomor 5 Jadi yang nomor 4 tuh mungkin dia agak lebih pink Yang nomor 5 tuh dia agak lebih deep lagi Ungunya Agak gelap maksudnya tuh Ungunya agak gelap Tapi kalo misalkan orang yang gak notice Dia gak ngerasa kayak sama-sama aja sih Wow Dia ungunya juga bukan ungu yang Gelap yang seram Enggak Dia gelapnya bagus banget Mungkin kalo misalkan Kalian yang punya undertone-nya Tent Ini bagus banget Buat warna dasar bibir kalian Segini aja review dari aku Jadi menurut aku Ini bener-bener lipstick yang Matte Tapi bukan Tapi gak buat bibir aku kering Dan mudah banget dibersihin guys Dan yang kalian harus tau ini Tuh Gak ada buat bibir aku sama sekali kering Tuh So mungkin segini aja review dari aku Jadi kesimpulannya aku suka banget sama kelima Di produk ini Karena Bener-bener bagus-bagus banget warnanya Walaupun warnanya hampir hampir sama semua Yang gak apa-apa Dan gak buat bibir aku kering itu Yang pertama Karena bibir aku ini cepat banget kering guys Dia lempar banget Menurut kalian Kalian wajib banget punya ini Dan ini bakal selalu ada di makeup pouch aku Tertama yang nomor 03 Ini pasti bakal selalu ada di makeup pouch aku So thank you so much buat kalian yang udah nonton Silahkan kalo kalian mau beli-beli aja Kalian gak bakal nyesel Dan harganya juga murah-murah banget kok Bye Thank you yang udah nonton